Aibda Ronisya Putra, polisi yang membunuh dua anak gadis dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Mendengar hasil putusan keluarga korban berpelukan dan menangis, mereka masih tak percaya anaknya dibunuh sejarah keji oleh pelaku. Aibda Ronisya Putra, polisi yang membunuh dua anak gadis dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hakim Ketua Hendra Utama Sutardo dalam putusannya menyebutkan bahwa Aibda Ronisya Putra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP, Junto pasal 65 KUHP. Hakim mengatakan hal yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatannya menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa juga dinilai sangat meresahkan masyarakat dan seorang korbannya masih di bawah umur. Mendengar putusan tersebut, keluarga korban saling berpelukan dan menangis. Meski Aibda Ronisya Putra difonis hukuman mati, namun keluarga korban masih tak percaya anaknya dibunuh secara keji oleh pelaku. Bahkan ibu korban Aprilia Cinta sampai tak sadarkan diri mendengar hasil putusan. Sementara itu, ibu korban Rizka Fitriya juga menangis pilu. Dalam dakwaan jaksa disebutkan pembunuhan keji yang dilakukan oleh Oknum Polisi Polres Pelabuhan Belawan Aibda Ronisya Putra terhadap dua wanita yakni Rizka Fitriya dan Aprilia Cinta terjadi pada Februari 2021 lalu. Aibda Ronisya Putra melancarkan aksinya karena tertarik dengan korban Rizka Fitriya sehingga terdakwa membuat suatu rencana untuk berjumpa. Lebih lanjut, terdakwa memanipulasi sebuah cerita terkait barang titipan korban Rizka yang tak sampai dan membuat janji bertemu dengan korban Rizka Fitriya. Namun saat bertemu dengan terdakwa, Rizka Fitriya membawa temannya Aprilia Cinta. Di dalam mobil, terdakwa sempat melakukan pelecehan dan penganiayaan kepada korban dengan membergol kedua tangan korban, menutup mata serta menyumpal mulut kedua korban. Selanjutnya, terdakwa pun membawa kedua korban ke salah satu hotel yang berada di Padang Bulan dan melancarkan aksinya. Saat di hotel, terdakwa berniat menyetubuhi korban Rizka. Namun saat itu korban masih dalam keadaan datang bulan, sehingga terdakwa melakukan aksi bejatnya ke korban Aceh yang masih berusia 13 tahun. Setelah itu, terdakwa membawa kedua korban dan menyekapnya di rumah. Kemudian terdakwa membunuh kedua korban dengan menutup wajah kedua korban menggunakan bantal. Wajah kedua korban sempat dilakban sebelum dibuang kedua lokasi terpisah.